Ternyata ada saksi mata saat kejadian penculikan terjadi. Saksi menjelaskan bahwa ada 5 orang yang melakukan penculikan kala itu. Saksi berinisial B40 tahun itu menjelaskan bahwa saat kejadian ada 5 orang yang datang ke toko kosmetik korban. Pada Sabtu 12 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dua diantaranya menunggu di dalam mobil dan tiga sebagai ekstekutor. Dua orang yang bertugas di mobil itu memarkir kendaraan di pinggir jalan. Tepatnya di samping toko kosmetik milik korban. Sementara tiga lainnya menjadi ekstekutor langsung menyeret Imam Mashkur. Pelaku pertama kali masuk ke dalam toko dan langsung menyeret korban keluar saat sedang sholat. Saat itu imam dan pelaku sempat terlibat perkelahian. Diakui saksi korban imam sedang sholat spontan berteriak rampok. Korban juga sempat dipiting oleh pelaku. Setelah itu dua orang pelaku lainnya pun ikut menghampiri imam. Selamat menikmati. Selamat menikmati.